Saya juga senang alam hari ini hadir ratusan tokoh muda Golkar dari seluruh tanah air, tadi yang under 40, paling rame ini kalau nanah muda sudah bersuara. Saya mau mendengar suaranya, suara yang under poti diulangi mana. Senang saya, semangat-semangat sekali. Dan saya berharap semangat para tokoh muda, Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia segera akan menghadapi bonus demografi. Artinya, di tahun 2030, 68 persen penduduk Indonesia adalah penduduk berusia produktif. Artinya, generasinya generasi muda. Pemikirannya didominasi pemikiran-pemikiran anak-anak muda. Dan semangatnya juga didominasi semangat anak-anak muda. Dan, di dalam peradaban sebuah negara, di dalam peradaban sebuah bangsa, ini terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia kelihatannya memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Sehingga banyak yang mudah-mudah itu hadir di Golkar. Terima kasih telah menonton!